...komentasi Merdeka Belajar Daring. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama Radio Elisa FM di 103.9 yang berada di Kota Salatiga. Mungkin ada Bapak-Ibu yang berasal bukan dari Kota Salatiga. Dan juga atas bantuan dan juga partisipasi yang sangat penuh sekali, dukungan yang sangat penuh sekali dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Bapak-Ibu, beberapa waktu lalu, kurang lebih bulan Maret, kita seperti serasa dikagetkan dengan adanya pandemi COVID-19. Hal tersebut menyebabkan kita semuanya harus wajib dan seperti dipaksa untuk mengubah segala sesuatu yang selama ini kita merasa ada di zona yang nyaman. Kita harus bekerja dari rumah, kita harus belajar dari rumah, bahkan kita juga beribadah dari rumah. Karena apa ya? Karena untuk mengurangi potensi penyebaran virus corona ini. Nah Bapak-Ibu, untuk web seminar pada malam hari ini sudah hadir Narasumber, tetapi sebelum saya memperkenalkan Narasumber, saya akan memberikan beberapa info untuk Bapak-Ibu nanti ketika Narasumber menyampaikan materinya atau sedang berbicara, mohon Bapak-Ibu untuk menonaktifkan mikrofon supaya tidak terlalu-lalu lintas audionya. Kemudian jika Bapak-Ibu ada pertanyaan, daripada nanti menunggu saat-saatnya waktu tanya jawab, lebih baik Bapak-Ibu mengetik terlebih dahulu di kolom chat di situ, atau bisa juga menekan tombol raise hand, yang artinya nanti Bapak-Ibu akan bertanya. Untuk menghemat waktu juga. Nah, untuk seminar kita pada malam hari ini, saya langsung memperkenalkan saja Narasumber yang pertama. Nah ini kalau untuk dunia pendidikan di Kota Salatiga sudah tidak asing lagi ya. Ini ibunya ibu guru. Bapak guru juga di Salatiga. Saya perkenalkan Ibu Yuni Amarwati SH, beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Selamat malam Ibu Yuni. Selamat malam Ibu Wilsa, Bapak Ibu, pemeriksa di rumah. Ibu sehat Ibu ya? Alhamdulillah Mbak. Iya, kami juga mengucapkan terima kasih, karena ini suatu kebanggaan kita semuanya, Ibu bisa hadir pada malam hari ini. Rasa-rasanya kalau memang ingin bertemu, atau berbicara, berdiskusi dengan orang penting itu, memang agak repot ya Bu ya? Karena sangat sibuk sekali. Terima kasih banyak Ibu Yuni untuk berbagi di malam hari ini. Dan untuk narasumber yang kedua, saya memperkenalkan Bapak Jose Marwoto. Selamat malam Pak Jose. Bapak sudah hadir di sini ya? Pak Jose sudah ada di sini? Tadi sudah bergabung sepertinya. Oke, Bapak Jose adalah Direktur Heartland Network yang ada di Tangerang untuk kantor pusatnya. Radio Lisa FM sudah bekerjasama dengan Heartland Network dengan memenyiarkan beberapa program-program yang sifatnya adalah untuk keluarga, Bapak Ibu. Karena memang kalau kita ingin membangun Indonesia yang kokoh, Indonesia yang beradab, nasionalis, kemudian Indonesia yang baik, begitu, generasi yang tangguh, itu dimulai dari keluarga. Nah, kami bekerjasama, Radio Lisa tepatnya, memutar program-program yang diproduksi oleh Heartland Network. Pak Jose Marwoto juga seorang penulis buku, beliau juga seorang hard traveler, dan juga national leader ya untuk First Respond Indonesia. Ini adalah sebuah organisasi non-profit yang menangani tentang bencana, kebencanaan. Oke, Pak Jose belum bisa saya sapa malam hari ini, tapi tidak apa-apa, kita akan mulai saja. Untuk Ibu Yuni yang akan menyampaikan materinya tentang bagaimana sih kebijakan merdeka belajar, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Belajar dari rumah itu seperti apa kebijakannya, dan implementasinya di kota Salatiga seperti apa, apakah ada gendala, atau ada hal-hal yang mungkin sejauh ini justru malah kebalikannya. Ada sisi positifnya begitu. Moga silakan Ibu Yuni, bisa kami bantu untuk presentasinya ya Bu ya. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Untuk multimedia, apakah saya atau multimedia yang akan presenti? Oke. Terima kasih. Ya Bapak-Ibu, kita akan terlebih dahulu mendengarkan materi dari Ibu Yuni Ambarwati tentang peran orang tua dalam pelaksana pembelajaran jarak jauh. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Wilsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak-Ibu, peserta webinar pada malam hari ini. Pertama dan yang paling utama, dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Awas Panamu wa ta'ala. Karena malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir melalui Umeeting ini dalam rangka webinar dengan tema peran orang tua dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, di mana kurikulum Merdeka Belajar yang akan dibahas pada malam hari ini. Ibu Bapak yang kami hormati, serta Pak Yos yang hadir di sini juga selaku narasumber, perkenalkan kami dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga, ini akan membahas terkait bagaimana peran orang tua. Ini dalam PGJ yang saat ini sudah berjalan kurang lebih lima bulan, Mbak Wilsa. Sehingga tadi mulai bulan Maret 2020 kemarin dengan adanya pandemi COVID-19, ini kita dikejutkan dengan situasi yang tiba-tiba, yang sebelumnya kita tidak pernah membayangkan sama sekali akan terjadi pandemi COVID-19 ini. Nah, kami akan mencoba membahas beberapa hal yang pertama terkait dengan kendala PGJ, ini bagi orang tua, bagi seswa, maupun bagi guru. Kemudian terkait dengan trisentra pendidikan, dan tentunya juga terkait bagaimana nanti kesiapan, kesiapan sekolah, kesiapan peserta didik kita ketika akan mengikuti pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 ini. Next. Lanjut, Mbak Ait. Nah, terkait dengan kendala pembelajaran jarak jauh saat ini, tentunya ini tidak hanya kendala bagi siswa saja, tapi juga kendala bagi guru dan orang tua. Tentunya kendala yang dihadapi bagi guru, ini antara lain ya, guru ini kesulitan ketika akan mengelola PGJ, karena cenderung fokus pada penuntasan kurikulum. Padahal dengan merdeka belajar, capaian kurikulum nanti ini sudah kita ambilkan ya. Artinya nanti 2020 ini kita sudah mulai untuk mengikuti terkait dengan asesmen kompetensi minimum bagi para siswa. Kemudian terkait dengan waktu pembelajaran, ini otomatis berkurang, karena kita guru, guru-guru kita ini sekarang sudah mengabekan ya, terkait dengan beban jam mengajar. Ini juga bagian dari kebijakan pemerintah pusat terkait keleluasaan atau relaksasi beban jam mengajar bagi Bapak Ibu Guru. Meskipun sebenarnya namanya PJJ dengan sistem daring, guru ini tidak hanya bekerja pada saat jam mengajar saja, selama pagi sampai siang, namun justru sampai malam. Kadang anak-anak didik kita ketika melakukan PJJ dengan sistem daring, ini justru malam hari mereka mungkin BA, melalui BA kepada Bapak Ibu Gurunya, sehingga bahkan pekerjaan guru ini hampir 24 jam memberikan PJJ bagi para siswa-siswinya. Kemudian juga terkait dengan kesulitan guru ketika komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Bagi orang tua yang bekerja, tentunya orang tua tidak bisa mendampingi putra-putri kita ketika melakukan pembelajaran jarak jauh ini di waktu jam belajar. Artinya jam belajar dari pagi sampai siang. Ini menjadi kendala bagi Bapak Ibu Guru. Kemudian kendala bagi orang tua. Tidak semua orang tua ini mampu mendampingi anak-anak belajar di rumah. Karena tadi ada tanggung jawab untuk bekerja dan mungkin juga urusan rumah tangga yang lain. Kemudian juga kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Saat ini terkait dengan pembelajaran pun, dari materi yang disampaikan oleh guru, ini kan tentunya tidak bisa secara maksimal. Nah ini juga sulit dibahami. Tidak semua orang tua mungkin bisa memahami terkait dengan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian kendala bagi siswa. Siswa kesulitan untuk konsentrasi belajar dari rumah. Ini termasuk banyaknya tugas yang diberikan oleh para guru. Sehingga beberapa waktu. Di awal-awal PJJ, ini kami juga banyak mendapatkan ini keluhan dari para orang tua. mestinya kalau memberikan tugas jangan terlalu banyak. Nah kasihan anak-anak kita di rumah. Kemudian juga bisa menimbulkan ini, terkait stres dan jenuh akibat isolasi diri. secara cemas dan depresi bagi peserta hidup. Nah dari kendala-kendala yang dihadapi baik oleh guru, oleh orang tua maupun siswa ini, dari pemerintah pusat ini juga sudah memberikan solusi. memberikan bagaimana agar anak-anak ini bisa mengakses pembelajaran dengan sumber belajar yang lain. Sehingga ada proses, ada program guru berbagi, ada seri Bintek Daring, kemudian juga melalui webinar-webinar, kemudian juga melalui TVRI, kemudian bisa belajar dari radio, rumah belajar. Nah kalau untuk Salatiga, ini Mbak Wilsa ya, mulai hari Senin kemarin kami bekerja sama dengan Disko Minfo, ini memberikan program bebas, belajar bersama suara Salatiga, radio suara Salatiga, ini memberikan materi-materi kepada para siswa yang mungkin tidak bisa menerima akses melalui sistem Daring, sehingga kita, ini baik dari jenjang SD maupun nanti jenjang SMP, nanti kita berikan materi pembelajaran ini melalui radio, dengan program Bintek Daring. Belajar dari radio ya, Bu, ya. Ya, ini, sehingga ini membantu siswa-siswi kita, baik itu dari kelas 1 sampai 6, dan nanti kelas 7 sampai kelas 9. Next. Kemudian yang berikutnya, ini terkait dengan, untuk kelangsungan belajar-mengajar, ini yang tidak dilakukan di sekolah, ini ternyata juga berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. jujur ya, dengan sistem Daring pun kan permasalahan ini banyak muncul ya, terkait dengan jaringan internet yang tidak bisa diakses, mungkin di daerah-daerah yang blank spot ya, ini anak-anak tidak bisa mengakses dengan internet, kemudian juga biaya, kosnya cukup tinggi nanti dengan pulsan ya, sehingga ini juga ada bantuan ya, meskipun dari dana BOS orang tua ini ya, anak-anak bisa dibantu melalui anggaran BOS, ini untuk pembelian kuota. Ya, ini beberapa sekolah sudah dilakukan, bahkan beberapa daerah pun juga akan memberikan bantuan terkait paket kuota untuk peserta didik. Nah, dampak negatif ini antara lain ini, terkait ancaman anak putus sekolah. Nah, ini sangat bahaya sekali apabila ini terjadi. Karena ini anak itu juga harus bekerja. Risiko putus sekolah ini dikarenakan juga anak terpaksa harus bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Karena di tengah krisis COVID-19 ini tentunya yang banyak juga terjadi pegawai yang dirumahkan, mungkin yang di pabrik-pabrik, ini juga menjadi kendala bagi anak-anak didik kita. Kemudian dari persepsi orang tua sendiri, orang tua ini tidak bisa melihat bagaimana peran sekolah dalam proses belajar apabila pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Sehingga sejauh mana sih putra-putri kita, ini nanti ketika mereka ini mendapatkan, tidak mendapatkan KPM secara tatap muka. Kemudian juga menimbulkan ini, penurunan capaian belajar. Meskipun tidak ada tuntutan untuk penuntasan terkait dengan KKM-nya. Tapi paling tidak ini ada kesenjangan di capaian belajar. Karena memang perbedaan antara belajar dengan tatap muka dan belajar secara daring itu memang jauh berbeda. Anak itu pengen ketemu dengan guru, mendapatkan langsung pelajaran dari guru. Kalau melalui daring tentunya ini juga akan menimbulkan terkait dengan perbedaan akses dan kualitasnya selama PGG ini. Kemudian juga ini, risiko learning loss. Ini studi menemukan bahwa pembelajaran di kelas ini menghasilkan capaian akademis yang lebih baik. Ini tentunya juga terkait dengan penurunan capaian tadi. berbeda kalau anak-anak untuk tatap muka di sekolah. Kemudian juga menimbulkan dampak kekerasan pada anak dan risiko external. Nah, kekerasan yang tidak terdeteksi ini tanpa sekolah banyak yang terjebak. Juga mungkin anak-anak terkait di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Yang diurus-urus kan cukup banyak. Guru kelas pun dengan jumlah sesuai yang di SD ini cukup banyak, tentunya tidak bisa mengawasi secara intern pada setiap sesuanya. Kemudian risiko eksternalnya, ini ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, ini terdapat peningkatan risiko untuk pernikahan dini. Termasuk eksploitasi anak terhadap perempuan dan kehamilan remaja. Di media masa kadang kita sudah banyaknya, kita ternyata untuk pernikahan dini juga cukup banyak. Next. Kemudian bagaimana peran orang tua dalam PCC ini? Tentunya ini tidak lepas dari trisentra pendidikan. Trisentra pendidikan di sini merupakan program pendidikan yang melibatkan keluarga, sekolah, satuan pendidikan, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan. Sehingga keluarga ini kan merupakan pendidik pertama dan utama. Sehingga pada seribu hari pertama kehidupan, HPK ya, seribu hari pertama kehidupan, ini kan justru peran keluarga ini sangat penting. Sehingga tentunya harus bersinergi antara sekolah, keluarga, dan syarikat. Kemudian prestasi dan keberhasilan yang diraih anak ini dalam pendidikan, ini juga sangat dipengaruhi oleh peran dan keharmonisan masing-masing keluarga. Bagaimana saat ini, saat ini anak ini di rumah dari bangun tidur, sampai nanti tidur kembali, ini kan dia di rumah terus. Dia akan melihat bagaimana perilaku, bagaimana terkait dengan kehidupan sehari penuh, ini di rumah. Nah tentunya ini juga keharmonisan orang tua, keharmonisan di para orang tua ini tentunya juga menjadi unsur yang membentuk ekosistem pendidikan yang kondusif. Sehingga tentunya harus banyak terladan, contoh-contoh, bagaimana anak ini akan meniru dari perilaku dari orang tua ini. Kemudian selama masa pandemi ini tentunya kerjasama antara guru, orang tua, dan peserta didik ini sangat berpengaruh juga terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Sehingga kami selalu menyampaikan kepada sekolah, ayo bangun komunikasi yang baik, dijalin kolaborasi yang bagus. Karena keberhasilan peserta didik ini juga tidak hanya ditentukan oleh guru. Ini tentunya, anak ini kan kalau belajar, kalau PTM di sekolah, ini kan paling tidak hanya 8 jam, dia akan lebih banyak di rumah. Sehingga tentunya pendidikan dari orang tua ini lebih penting. Ini juga lebih penting pada saat pembentukan karakter juga bagi anak. Sehingga di era merdeka belajar, ini tuntutan assessment kompetensi minimum, ini terkait dengan bagaimana kemampuan untuk literasinya, bagaimana kemampuan numerasinya. Ini juga termasuk bagaimana pendidikan karakternya bagi para siswa-siswi kita. Nah, peran orang tua ini di dalam PJJ tentunya dihadapkan ini dapat mendampingi, membimbing, dan mengarahkan. Nah, meskipun ini sulit bagi orang tua yang bekerja. Sehingga orang tua yang bekerja tentunya malam hari ini baru bisa mendampingi putra-putrinya. Nah, ketika siang hari, ini butuh dukungan yang luar biasa memang di saat seperti ini dari orang tua. karena anak didik kita, ini ketika anak-anak kita ini memanfaatkan yang namanya IT, anak-anak kita ini kan ingin tahu bagaimana aplikasi ataupun mungkin situs-situs yang ada di media sosial ini akan mereka buka. Nah, ketika orang tua ini tidak bisa mendampingi putra-putrinya, ya ini akan menimbulkan dampak yang negatif juga. Sehingga dihadapkan orang tua ini sebagai mitra kerja utama bagi guru dalam pendidikan tentunya komunikasi efektif ini sangat-sangat diperlukan. Sehingga bagaimana kita bisa menyamakan persepsi kedua belah pihak ini betul-betul sangat dibutuhkan ketika anak-anak ini melakukan pembelajaran ini dari rumah. Kemudian tentunya orang tua ini kita harus saling membantu dan mengetahui bagaimana upaya penanganan pembinaan dan pengajaran anak di sekolah dan di rumah. Saat ini sekolah ini sudah luar biasa ketika mereka menjalin komunikasi dengan orang tua. Kalau memang sekolah-sekolah yang kebetulan di salah tiga ini, kita ini sudah mulai menciptakan terkait dengan aplikasi-aplikasi sederhana, ini dalam rangka bagaimana bisa berkomunikasi, membuka PJJ secara daring ini dengan siswa-siswinya. Nah, ini tentunya dukungan dari orang tua ini juga sangat dibutuhkan. Sehingga kami berharap ini peran orang tua dalam PJJ ini tentunya betul-betul sangat dibutuhkan. Sehingga memang tidak mungkin anak keberhasilan hanya menjadi tanggung jawab, buruh saja tidak mungkin. Tapi justru ini juga menjadi tanggung jawab orang tua. Nah, apalagi di era merdeka belajar ini. Di era pembelajaran jarak jauh ini tuntutan anak-anak untuk bisa mandiri, anak-anak bisa berkanggung jawab, ini tentunya juga sangat dibutuhkan. Kita juga harus bisa melihat hikmah dari ada pandemi ini, juga ada hikmah juga ini, Mbak Besa. Contohnya, anak-anak sekarang pinter memanfaatkan IT. Guru juga dituntut untuk memanfaatkan IT. Guru-guru kita ini luar biasa. Karena mau tidak mau, suka tidak suka harus memanfaatkan IT. Nah, ini tentunya dibutuhkan kreativitas, inovasi dari para Bapak Ibu Guru. Nah, bagaimana peran orang tua ketika kita ini kan menghadapi yang namanya merdeka belajar. Merdeka belajar ini, kalau sampai saat ini apakah betul anak-anak kita ini sudah merdeka dalam belajar. Kalau masih ada tuntutan terkait dengan capaian kekumpasan KKM, ini berarti anak-anak ini belum merdeka juga. Tapi paling tidak, anak-anak kita ini diberikan kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Sehingga harapannya dengan merdeka belajar, ini anak-anak tidak hanya terpaku mendapatkan materi-materi dari guru, tapi justru anak-anak ini bisa memberikan ide-ide mungkin ya dari anak-anak ini, sehingga mereka bebas untuk belajar dalam arti dia bisa berinovasi sendiri. Nah, tentunya ini juga menjadi tuntutan. Karena terkait saat ini tuntutan untuk pembelajaran HOTS ya, dengan HOTS ini kan ini menjadi tuntutan pada saat kita memasuki era regulasi industri 4.0. Sehingga terkait dengan 4C ya, kreativitas, terkait dengan inovasi, kemudian terkait dengan anak-anak bisa berpikir kritis, bisa berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik, ini menjadi tuntutan bagi para siswa di era milenial ini, termasuk dalam memasuki abad untuk revolusi industri 4.0 ini. Nah, sedikit kami sampaikan ini Mbak Wilsa, ini terkait dengan kebijakan dari pemerintah. Ini kebijakan dari pemerintah terkait dengan SKP 4 Menteri, tentunya ini menjadi pedungan bagi kami, terutama di dunia pendidikan ini, ketika anak-anak ini yang sudah kepingin sekali untuk melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi adalah kesehatan dan keselamatan beserta hidik, para pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Ini menjadi prioritas utama ketika menetapkan kebijakan pembelajaran dengan sistem daring ini. Kemudian, tumbuh kembang keserta hidik dan kondisi psikososial. Ini juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Sehingga kebijakan dari pemerintah ini saat ini, ini memberikan relaksasi untuk membuka PTM atau membulihkan untuk PTM di sekolah ini pada yuna kuning dan hijau. Tapi harus disadari, Bapak-Ibu, para orang tua, pembelajaran PTM itu tetap kita ini masih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sehingga protokol kesehatan itu betul-betul harus ditunjukkan secara ketat. Nah, mungkin untuk kota Salatiga nanti kita memang merencanakan, Mbak Wirsa, nanti mungkin pada bulan September, mudah-mudahan nanti yunanya sudah kuning, ini kami akan uji coba beberapa sekolah untuk PTM. Nah, tentunya juga dengan aturan yang ketat, di samping protokol kesehatan kan ada terkait dengan pembagian SIF, kemudian juga pengurangan durasi pembelajaran. Nah, ini kebetulan Bapak-Ibu orang tua mungkin yang mengikuti webinar ini, ini juga harus tahu bahwa anak-anak ketika PTM itu memang dalam situasi pandemi, karena memang COVID ini kan belum berakhir. Sehingga kita memang harus waspada. Kita tidak perlu takut, tapi kita waspada. Ya, sudah jelas protokol kesehatan harus ditetapkan. Nah, terkait dengan kebijakan yang baru ini, tentunya dengan perluasan untuk membuka di Yuna Kuning, PTM di Yuna Kuning, itu juga ditetapkan juga terkait dengan kurikulum darurat. Ini dalam kondisi khusus. Bapak-Ibu dari orang tua, ini juga harus terkaitan, diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Sehingga di sini ada penyederhanaan kompetensi dasar. Sehingga ketuntasan kurikulum tiga jelas otomatis tidak mungkin kita akan tercapai. Ini sulit untuk tercapai, tapi paling tidak. Ini anak-anak akan mendapatkan bagaimana penyederhanaan kompetensi dasar. Ini nanti diberikan oleh para peserta didik kita. Yang pasti terkait dengan pemenuhan layanan pendidikan. Ini di masa pandemi, anak-anak tetap akan mendapatkan hak mereka. Ini hak untuk belajar, hak untuk mendapatkan pendidikan mereka. Kemudian juga hadapannya memang dengan belajar di rumah itu sebenarnya ini juga mengurangi risikonya dari dampak COVID-19. Hanya saja memang kalau terlalu lama ini dampaknya juga akan merugikan. Mungkin anak-anak ini kepinginnya ini mau ketemu di sekolah. Ketemu, padahal nanti ketika protokol kesehatan ini harus ketat, ini harus anak-anak harus jaga jarak. Itu harus. Sehingga terkait dengan jaga jarak, pakai masker itu memang harus, itu wajib. Wajib masker itu di sekolah memang harus dipatuhi. Nah, tentunya kita akan berharap nanti pandemi ini nanti bisa segera berakhir, sehingga nanti anak-anak didik kita nanti bisa segera kembali untuk ketemu di sekolah. Nah, tentunya Bapak, Ibu, orang tua, siswa, ini kami mohon untuk lebih bersabar, karena kita tidak ingin nanti sekolah akan terkonfirmasi COVID-19. Kita pengennya sekolah tetap aman, anak-anak tetap sehat, tapi layanan pendidikan juga tetap dapat diberikan secara maksimal. Nah, kemudian bagi Bapak, Ibu, guru juga tentunya dalam Merdeka Belajar ini, ya tolong juga tugas yang terlalu berat. Merdeka Belajar ini kan anak diberi kebebasan juga untuk berpikir. Tadi kan saya sampaikan, sehingga bagaimana memberikan pembelajaran secara menyenangkan bagi para peserta didik kita. Bagaimana memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik kita. Tentunya banyak materi terkait dengan ketatapan hidup yang bisa diberikan kepada para peserta didik kita. Nah, tentunya ini butuh kerjasama, kolaborasi yang baik. Karena guru tentu apa ya, yang namanya ada. Joko Putra itu ada ya. Dengan mungkin di lingkungan rumah yang ada Bapak-Ibu ini mengumpulkan anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran di satu tempat. Tidak mungkin hanya lima orang, ini tetap akan mendapatkan layanan. Nah, ini tentunya juga komitmen kita dalam memberikan layanan yang maksimal kepada para peserta didik kita. Nah, Bapak-Ibu yang kami hormati, mungkin ini beberapa hal. Bapak-Ibu yang kami hormati, mungkin ini berkaitan di diskusi. Sehingga kami merupakan lebih baik, lebih... Kita mencerdaskan dulu ya, anak-anak. Nah, tentunya ini butuh kerjasama... Sekolah dan guru cepat untuk melakukan PTM secara maksimal. Dibian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Ibu Yuni, terima kasih untuk paparan materinya di malam hari ini. Memang ini menarik, Bu. Jadi, antara orang tua itu di satu sisi, biasanya kan seperti saya misalnya, mendampingi anak itu biasanya kalau hanya waktu mau refresh pelajaran yang tadi siang diajarkan di sekolah apa, kemudian ada pekerjaan rumah, tidak. Hanya sebatas itu. Tetapi sekarang kan mau tidak mau, orang tua juga harus ikut belajar ya. Untuk mata pelajaran yang mungkin kita masih bisa sih oke, tapi kalau tidak itu rasanya berat sekali. Jadi, orang tua memang harus belajar lagi. Ini seperti apa ya, dilematis, Bu. Karena pertama, dulu harus beradaptasi. Baiklah, orang tua harus menyiapkan segala sesuatunya di rumah. Untuk fasilitas anak belajar, karena memang ada beberapa sekolah yang harus sekolah secara daring setiap hari. Tapi ada pula yang tidak. Sehingga otomatis orang tua di rumah harus menyiapkan semua fasilitas. Internet yang cukup kotanya lancar, kemudian mungkin harus menyediakan laptop juga, handphone, dan sebagainya. Ini baru adaptasi, sudah mau mulai makan, Bu. Tapi kemudian orang tua juga mulai digelisahkan lagi dengan ada semacam edaran dari sekolah begitu yang memohon supaya memberikan, orang tua memberikan semacam persetujuan, apakah menyetujui anaknya untuk mengikuti pendidikan tatap muka ya, bu pembelajaran tatap muka di sekolah yang nanti bulan September rencananya akan dilakukan. Ini saya sendiri juga sebagai orang tua mulai gelisah lagi nih, aduh bagaimana nih, mau setuju atau tidak. Di satu sisi betul, Bu, tadi. Anak-anak itu pengennya belajar ketemu sama temannya, ketemu sama gurunya di sekolah. Tapi di sisi yang lain, sebagai orang tua tentu masih khawatir. Kalau untuk yang SMP, SMA, mungkin sudah mulai bisa ya, Bu, untuk diberi pengertian, kemudian mereka mulai menjaga jarak, kemudian ya physical distancing, dan sebagainya. Tentu anak SD atau bahkan yang mungkin masih TK kan tidak mungkin boleh. Ini yang menjadi kegelisahan orang tua juga, yang beberapa teman saya juga mengalami hal yang sama. Nah, sebelum ke narasumber yang kedua, saya mengingatkan Bapak-Ibu, untuk webinar ini juga disiarkan secara langsung di Radio Elisa FM, dan juga di web streamingnya Elisa FM. Jadi mungkin jika Bapak-Ibu ada rekan atau teman yang jauh, yang tidak bisa menjangkau channel 103.9 FM, bisa melalui streaming elisafm.com, dan juga disiarkan secara langsung di YouTube live-nya Betani Salatiga. Demikian juga, kalau Anda ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan melalui channel WhatsApp-nya Radio Elisa FM, atau di live YouTube, atau bisa juga melalui Zoom chat saat ini. Oke, Ibu Yuni, saya akan ke narasumber yang kedua terlebih dahulu ya, Bu. Ada Bapak Jose Marwoto. Selamat malam, Pak Jose. Selamat malam, Bu Wilson. Akhirnya nampak pula sekarang ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Jakarta baik-baik saja. Ini rupanya zonanya masih merah, Pak, atau jangan-jangan sudah menghitam sekarang? Ya, antara merah ke hitam, hitam ke merah. Bapak Ibu, berikut ini adalah Bapak Jose Marwoto, beliau adalah Direktur Heartland Network, dan juga seorang penulis buku, hard traveler, dan juga pemerhati pendidikan anak. Nah, Pak Jose, boleh sharing pada malam hari ini kepada peserta webinar, yang ada pula orang tua, ada juga yang berprofesi sebagai guru di malam hari ini, sebenarnya peran orang tua dalam hal pendidikan jarak jauh ini seperti apa sih, Pak? Apalagi sekarang kan sudah mulai digelisahkan dengan tadi ya, apakah setuju untuk pendidikan atau pembelajaran tatap muka di sekolah, seperti itu. Tadi Ibu ini sudah menyampaikan tentang kebijakannya dan implementasinya di Kota Salatiga seperti apa, kendalanya juga seperti apa, bahkan solusinya sudah diberikan tadi. Oke, kalau dari Pak Jose, bagaimana? Baik, terima kasih Ibu Wilsa dan juga pendengar Radio Elisa Salatiga, serta juga selamat malam untuk Bapak Ibu yang bergabung menyediakan waktu di webinar kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, tentu ini saat-saat yang tidak mudah bagi kita sebagai orang tua, mendampingi anak-anak kita di masa-masa yang sulit di masa-masa pandemi seperti ini. Dan saya sangat meyakini bahwa ini tentu tidak mudah bagi kita sebagai orang tua, yang setiap hari bahkan mungkin harus berjibaku dengan kehidupan kita di tempat pekerjaan, di kantor, di bisnis kita, tetapi satu sisi juga sekarang harus direpotkan bagaimana mengurus anak-anak kita dalam arti materi-materi pendidikannya di rumah. Tetapi yang menarik adalah saya ingin sharing satu film. Film ini tidak saya putar, tapi saya ceritakan saja, karena supaya menghemat waktu nanti Bapak Ibu bisa cari di Youtube ya. Film ini tahun, kalau tidak salah tahun 90-an lah ya. Judulnya Life is Beautiful. Film ini sangat luar biasa dan mendapatkan hadiah piala Oscar, menyabet tiga piala Oscar pada waktu itu. Ada tiga kategori yang saya maksudkan, untuk best actor-nya dan juga beberapa kategori yang lain. Mengapa film ini begitu menarik? Karena ada satu keluarga, ada ayah, ibu, dan anak ya, di mana settingnya pada waktu itu adalah perang dunia kedua ya, di Itali, dan situasinya begitu mencekam, karena Anda tahu sendiri pada waktu itu ada kem Nazi, Nazi gitu ya, yang membunuh begitu banyak orang ya, ribuan orang dibunuh, bahkan jutaan barangkali di sana, dan termasuk keluarga kecil ini. Nah, sang ayah itu, karena situasi yang sangat meneror, situasi yang sangat mencekam itu, membuat sang ayah sangat kreatif sekali untuk membangun suatu imajinasi di dalam diri anak itu, di dalam diri anaknya. Jadi dia mengatakan bahwa ini adalah sebuah liburan yang sudah dia setting, yang sudah dia rencanakan jauh-jauh hari. Jadi kita adalah sebagai pemainnya, lalu ketika ada tentara, atau ada yang bentak-bentak, ada yang berseragam, mereka adalah panitianya. Jadi sepanjang film itu diceritakan situasi yang sangat tragis, yang sangat pahit, yang sangat mengerikan, karena ada pembunuhan, ada penyiksaan, dan sebagainya. Tetapi sang ayah menciptakan dalam pikiran dan imajinasi anak itu, suatu permainan, suatu game. Bahwa nanti di akhir dari game ini, kamu akan mendapatkan sebuah hadiah tank. Dan akhirnya demikianlah. Satu scene yang menurut saya sangat relevan sekali dengan kondisi kita pada saat ini. Saya tiba-tiba teringat dengan film ini, karena sebagai ayah saya merasa saya harus berbuat sesuatu untuk anak saya. Saya tidak akan membiarkan anak saya ketakutan karena menghadapi pandemi ini, di mana korban, berjatuhan, angka yang terinfeksi, lalu yang meninggal, saudara-saudara kita yang meninggal, teman-teman kita yang meninggal, itu terus bertambah. Berita-berita yang meneror kita setiap saat tentang pandemi ini. Jadi, seorang ayah harus berperan, seorang ibu harus berperan, dan hadir di dalam dunia anak ketika anak menghadapi situasi yang sangat sulit seperti ini. Ini poin pembelajaran yang saya dapatkan dari film ini ketika saya coba tonton ulang, Bapak Ibu. Nah, saya teringat, ada satu ketika saya ketemu dengan seseorang gitu ya, dan dia memberi satu kata Chinese word ya, kata Tiongkok yang artinya sifu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang lebih jago dari saya. Tapi sifu itu artinya orang tua, parents, dan teacher sekaligus. Jadi, peran antara orang tua dan teachers itu menyatu di dalam seorang sifu. Nah, zaman dulu katanya begitu. Jadi, ada orang tua itu juga berperan dia sebagai orang tua yang artinya mendidik karakter, menanamkan nilai-nilai moral, etika kepada anak-anaknya, tetapi sekaligus juga dia berperan sebagai seorang guru, mengajarkan knowledge, pengetahuan, wawasan, cakrawala, paradigma di dalam pikiran anak-anaknya. Jadi, dua peran inilah sebenarnya yang dari zaman dulu sudah embedded atau apa ya, menyatu dengan sosok orang tua. Nah, lalu zaman berjalan, modernitas datang, kita sibuk dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita, dan anak-anak kita, karena kita nggak ada waktu lagi untuk mengajar mereka, maka anak-anak kita titipkan di sekolah. Sebenarnya filosofi sekolah atau filosofi guru ini kan membantu orang tua untuk mengajar. Jadi, betul yang dikatakan Ibu tadi, Ibu Kepala Dinas Perlidikan, bahwa peran yang utama di dalam mendidik anak dan mengajar anak, karena ini dua hal yang berbeda, Bapak Ibu ya, mendidik dan mengajar, itu harusnya di dalam diri orang tua kita. Nah, saya sebagai orang tua merefleksikan bahwa di masa pandemi inilah peran itu dikembalikan kepada saya. Sejarah, atau alam, atau dunia ini, atau zaman ini, pada momen sekarang ini, ingin mengembalikan putra-putri kita ini kepada kita, yang harus bertanggung jawab untuk mendidik mereka dengan nilai-nilai, dengan karakter, dengan moral, sekaligus juga dengan knowledge, dengan pengetahuan, dengan wawasan kita. Memang sangat terbatas sekali kita, Bapak Ibu. Kayak saya misalnya, background saya seorang wartawan, maka saya bisanya, kalau di cetak ya menulis, kalau di media broadcast ya bertutur seperti ini. Itu yang bisa saya ajarkan kepada anak saya. Saya mengajari anak saya untuk mulai menulis. Dan saya menyediakan waktu bagi anak saya untuk bisa menulis tentang apa yang dia alami hari ini dalam bentuk tulisan. Saya ingin mengajari anak saya tentang bagaimana berbicara di depan orang, public speaking, karena saya punya skill, punya pengalaman, punya jam terbang seperti itu. Tetapi itu pun hanya dua keahlian yang bisa saya lakukan. Lalu saya kemarin berbicara dengan teman-teman di perumahan ini, saya kumpulin para Bapak, saya bicara kepada mereka, Bapak-Bapak, saya punya dua skill yang bisa saya seringkan kepada anak-anak kita di komunitas di perumahan ini. Bapak barangkali lebih jago dalam hal bercocok tanam, berkebun. Bapak barangkali lebih jago dalam hal matematika. Bapak lebih jago dalam hal bahasa Inggris. Kenapa kita tidak coba buat? Kita saling berbagi pengetahuan kita, knowledge kita, kepada anak-anak kita, sehingga mereka bisa mendapatkan skill atau pengetahuan yang semakin banyak. Tidak hanya dari saya dan istri saya, tetapi juga dari bapak-bapak semua dan dari ibu-ibu yang lain. Dan itu sedang kami gulirkan juga di komunitas di perumahan saya ini. Jadi membangun sebuah pendidikan alternatif supaya anak-anak ini mendapatkan konten yang positif. Nah, jadi poin saya adalah peran orang tua justru dalam masa pandemi ini bagi kita harus kita sikapi dengan hati yang gembira. Akhirnya, saya memiliki kesempatan untuk mendidik anak-anak saya. Akhirnya, saya memiliki satu momentum untuk menanamkan karakter-karakter yang positif kepada mereka. Ada jokes, ada lelucon bapak-ibu. Jadi, ada orang mengatakan Mas Yose, selama pandemi ini, saya mengalami kedekatan emosional dengan anak-anak saya. Saya bilang, wah hebat dong bu, kalau gitu bu. Berarti ibu mengalami kedekatan emosional itu bagus untuk anak-anak ibu gitu ya. Bukan Mas Yose. Maksud saya, sering-sering dekat sama anak-anak, bawaannya emosional mulu gitu ya. Ini kayaknya saya deh Pak. Awal-awal dulu kayak gitu Pak. Jadi, bukan kedekatan emosional berarti positif, tapi ternyata semakin dekat karena marah-marah, karena bawa emosi mulu gitu ya. Nah, jadi, ini menurut saya harus kita terima dengan perasaan sukacita, kegembiraan di dalam hati kita. Bahwa anak-anak akhirnya bisa dekat dan bisa memiliki kesempatan untuk membangun relasi yang dekat dengan mereka dari kita. Tentu saja ketika idealnya Bapak-Ibu ya, kita selama ini barangkali membiarkan ketika anak-anak barangkali dari jam 8 sampai jam 2 siang atau jam 2 sore, jam 3 sore itu belajar di sekolah dan kita tidak punya agenda untuk mereka, tidak punya schedule untuk anak-anak kita. Barangkali perlu kita pikirkan untuk mulai membuat jadwal kepada anak-anak kita. Mungkin ada yang masih melakukan les ya, private, musik lah atau mungkin yang lain ya, walaupun agak susah. Tetapi barangkali itu berangkat juga dari kita. Misalnya istri saya suka memasak gitu ya, maka saya selalu minta kepada istri saya, ayo ajarin anak-anak untuk masak. Mulai masak telur dadar, mulai masak apa kemarin donat gitu ya, walaupun berlepotan di mana-mana gitu. Tapi itu sesuatu yang mengembirakan ya, bahwa anak-anak akhirnya mendapatkan suatu pengalaman, eh, saya bisa loh buat donat gitu ya, saya bisa masak telur gitu ya. Atau juga pelajaran-pelajaran matematik ya, matematika, itu juga bisa dimasukkan di dalam misalnya memasak ya, misalnya ibu bisa mengatakan kepada anak-anak, coba itu dibagi dua ada berapa, kalau ditambah satu ada berapa lagi jumlahnya gitu ya, bumbunya ditambah satu sendok jadi berapa sendok gitu ya, itu memasukkan unsur-unsur matematika, pembelajaran kepada mereka. Atau juga bahasa Inggris misalnya, apa bahasa Inggrisnya telur, apa bahasa Inggrisnya tepung, terigu gitu ya, apa bahasa Inggrisnya minyak, apa bahasa Inggrisnya nasi, itu juga bisa dimasukkan pembelajaran kepada anak-anak kita secara tidak langsung. Nah, Bapak Ibu, jadi ini sebuah momentum yang luar biasa. kalau kita memandangnya atau menyikapinya dengan menggerutu dan juga barangkali dengan kesal hati, maka itu akan berdampak juga kepada anak-anak kita. Mereka juga akan menangkap energi yang negatif atau energi yang menggelisahkan mereka dan mengganggu pertumbuhan mereka. Jadi pandemi ini kita harus serayakan sebagai kesempatan kita dekat dengan anak-anak kita. Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang lebih jernih, dengan hati yang lebih ringan, perasaan yang lebih ringan untuk menerima anak-anak kita belajar di rumah. Itu poin yang paling penting, energi positif yang harus kita keluarkan. Nah, Bapak Ibu, lalu apa kontennya yang harus kita masukkan ke dalam hidup anak-anak kita yang ada di rumah ini? Jadi, ada beberapa hal yang pertama adalah knowledge mungkin sebelumnya Bu Wilsa. ada knowledge ya. Mungkin sebelumnya sebenarnya ada fisik ya. Karena kita pandemi, bolehlah ajak anak-anak kita untuk berolahraga, kita bisa jalan kaki keliling kompleks perumahan kita, atau ajak anak-anak bersepeda. Itu salah satu cara juga untuk mendidik mereka tentang menjaga kesehatan fisik. Karena kita tahu bahwa fisik ini sebenarnya adalah kendaraan kita. Kendaraan bagi jiwa dan hati kita. jadi kalau kendaraannya mogok ya agak susah kan jiwa kita untuk mencapai tujuannya atau hati kita mencapai tujuannya. Kenapa kita diciptakan, apa misi hidup kita, dan sebagainya. knowledge atau pengetahuan. Bapak Ibu, pengetahuan ini ada di mana-mana. Saya membaca satu buku yang dulu ya, lama banget, saya lupa. Mungkin pengarangnya adalah Ivan Ilih atau Ivan Tilih. Itu judulnya Deschooling Society atau Masyarakat Tanpa Sekolah. Jadi dalam buku itu memang agak radikal, tetapi poinnya menurut saya pembelajarnya atau lesson learned yang bisa kita pelajari adalah bahwa belajar itu bisa di mana saja, dengan siapa saja dan kapan saja. Jadi ini yang harus menjadi paradigma kita sebagai orang tua. Jadi mereka bisa belajar hal-hal baru dengan menggunakan apa yang ada. Saya, dengan anak saya, kemarin ya, saya trigger karena selalu dia suka dengan binatang. Kalau soal binatang, barusan tadi datang ke saya, kalau mau jadi dokter hewan itu pekerjaan bukan ya. Itu pekerjaan. Tetapi anak saya, kemarin saya trigger menonton YouTube, tetapi saya dampingi tentu saja, adalah tentang angkasa, semesta, angkasa luar, semesta alam, mengenal planet-planet, mengenal matahari, mengenal bulan. Anak saya umur enam tahunan, Bapak Ibu. Dan dia ternyata mulai tertarik ada sesuatu yang selama ini dia tidak kenal. Wow, dia mulai tertarik untuk menonton lebih dalam lagi, saya harus mendongeng ke dia tentang apa itu matahari, apa itu gerana matahari, dan sebagainya kepada anak saya. Jadi itu bisa juga Bapak Ibu lakukan ya, men-trigger mereka dengan hal-hal sederhana, dan barangkali kita enggak ekspert, enggak ahli, tetapi kita bisa mengambil resource atau sumber dari YouTube, dari Google, dari mana saja kita bisa lakukan itu. lalu juga kalau kita lihat Bapak Ibu, zaman milenial ini ada 4C ya, orang mengatakan, yang menjadi challenge atau tantangan kita sebagai orang tua menghadapi apa yang bisa kita berikan pada knowledge anak-anak kita. Yang pertama adalah kreativity, kreativitas. Bapak Ibu, kalau saya di kantor ada orang ngelamar pekerjaan, itu yang saya nilai pertama adalah apakah orang ini kreatif atau tidak. Saya jarang sekali melihat apa namanya nilai dia ya, di ijasahnya atau katakanlah status kesarjanaan dia itu jarang. Tapi selalu saya lihat dia kreatif enggak. Kreatif itu apa? Kreatif itu artinya dia bisa memberikan solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Menjadi problem solver, pemecah masalah. Jadi kalau ada masalah, dia bisa mengatasinya. Ada masalah, dia bisa mengatasinya. Nah ini di rumah juga bisa kita challenge Bapak Ibu, anak-anak kita, untuk mengembangkan kreatifitasnya. Bisa kita challenge dengan berbagai macam permainan, dengan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan di rumah. Kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis. kritis. Nah, saya coba mendiskusikan ini juga dengan anak saya dan saya senang dengan anak sekarang karena mereka sangat berpikir kritis. Bertanya mengapa, mengapa begini, mengapa begitu, mengapa bukan ini, mengapa bukan itu. Jadi, mengajari mereka sense of wondering. Apa namanya? Rasa penasaran yang terus kita pelihara. sehingga anak-anak kita selalu kagum dengan sesuatu dan mencoba untuk menyelidikinya dan bertanya tentang hal-hal itu. Tidak harus kita batasi. Banyak orang tua ketika anak-anak bertanya, dia mengatakan, bus, diam. Banyak tanya. Akhirnya, sense of wondering atau rasa penasaran anak kita itu akan redup, mati, dan dia akan menjadi orang-orang yang tidak kreatif. lalu kolaborasi. Kolaborasi ini juga menjadi challenge untuk kehidupan atau pendidikan millennials. Artinya apa? Anak-anak bisa kita ajari di rumah untuk bekerja sama. Mungkin dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan mungkin omnya, dengan oma-opanya, kakek-neneknya. Melakukan sesuatu. Bersama-sama. Bekerja dalam teamwork. Itu juga salah satu hal yang bisa kita lakukan. Communication. Berkomunikasi. Anak-anak kita juga bisa ajarin bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, dengan adiknya, dengan saudaranya, mungkin lewat digital, dan sebagainya. Yang kedua, Bapak-Ibu, soal kehidupan emosional. Jadi, mungkin Bapak-Ibu pernah mendengar istilah ini. Jadi, dalam diri anak itu ada yang namanya emotional tank, atau tanki emosi, yang harus kita penuhi, yang harus kita isi. apa itu, yaitu dorongan untuk diterima apa adanya, dorongan untuk dihargai, dorongan untuk diterima sebagai apa adanya dia. Ini dorongan untuk dicintai, dorongan untuk dimaafkan, diampuni ketika salah, dimotivasi, didukung. Ini adalah tangki-tangki emosi yang dalam masa pandemi ini menjadi kesempatan kita untuk mengisi sebanyak-banyaknya kepada anak-anak kita. Karena apa, Bapak-Ibu? Karena kalau anak-anak kita tidak mendapatkan isi bensin emosional itu di rumah, maka dia akan mencari di luar rumah, akan mencari di tempat lain. Ya, kalau tempat lain itu benar, kalau salah bagaimana? Bagaimana kalau ketemu dengan teman-temannya yang salah? Maka bensinnya adalah bensin yang palsu, bensin yang tidak benar. Maka inilah kesempatan kita. Setiap hari kita bersama dengan anak kita, setiap hari itu juga kita harus memperhatikan anak-anak kita, mengisi tangki emosinya dengan cinta, dengan pelukan, dengan kebersamaan, dengan memaafkan mereka, mendukung mereka, memotivasi mereka, memuji mereka. Yang ketiga adalah, oh maaf, ini ada juga ya, kenapa itu penting Bapak Ibu? Orang tua zaman sekarang itu kesibukan ya, pekerjaan, kadang-kadang memang kita menjadi memprioritaskan pekerjaan kita. Saya pun kadang-kadang juga demikian. pekerjaan secara profesional dituntut untuk melakukan ini, target dan sebagainya, seringkali juga menyita waktu kita untuk pekerjaan itu. Ada satu buku yang ditulis oleh Charles Hummel, itu judulnya Freedom from Tyranny of the Origin. Itu mengatakan, menarik, buku itu mengatakan bagaimana selama ini kita mengesampingkan hal-hal yang sangat penting untuk memprioritaskan hal-hal yang mendesak atau yang urgent. Nah, anak-anak ini juga sesuatu yang sangat penting bagi kita, titipan Tuhan untuk kita. Jadi, hal terindah yang bisa kita berikan anak-anak itu memang bukan barang, tetapi waktu hidup kita. Waktu itu adalah hidup kita. Karena waktu yang kita berikan itu tidak akan pernah kembali. Jadi, kalau kita memberikan waktu kepada siapapun, termasuk anak kita, kita memberikan sebagian dari hidup kita kepada mereka. Oke, yang selanjutnya adalah kehidupan spiritual, Bapak-Ibu. Jadi, di semua keyakinan kita, agama kita, mengajarkan hal ini. Bagaimana anak-anak juga di masa-masa pandemi ini menjadi kesempatan kita untuk mengajari mereka tentang realitas Tuhan di atas kemanusiaan kita. Pandemi, COVID-19, virus yang begitu kecil sekali, tetapi mampu menghentikan dunia yang begitu sombong selama ini. Bisnis, kapital yang begitu banyak tiba-tiba berhenti. Orang-orang yang begitu cantik tiba-tiba mau dandan juga ngapain gitu ya. Karena nggak usah ketemu orang juga. Paling cuman di Zoom seperti ini ya. Mobil yang begitu mewah juga hanya terparkir. Tidak bisa kita pakai karena mau kemana. Paling jalan-jalan aja. Nggak bisa ketemu orang juga. Susah. Jadi pada saat-saat pandemi seperti ini kita bisa mendamingkan anak kita untuk mulai memahami apa itu makna hidup. Meaning of life. Apa itu tujuan hidup. Membangun kesadaran mereka tentang sesuatu yang lebih daripada kehidupan di dunia ini. Apapun juga keyakinan dan agama kita pasti memiliki cara untuk mendidik anak-anak kita seperti itu. Dan Bapak Ibu yang ingin saya sharingkan juga sekarang adalah tentang karena anak-anak kita pasti di rumah akan banyak apa namanya berinteraksi menggunakan media. Media sosial. Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Google, dan sebagainya. Mereka akan lebih banyak beraktivitas berinteraksi dengan mereka daripada dengan kita barangkali. Nah, ada banyak hal yang mungkin perlu menjadi pemikiran kita bersama bahwa ketika anak-anak kita banyak bergaul dengan teknologi itu, teknologi informasi, komunikasi, maka itu juga akan membentuk suatu karakter pada diri anak-anak kita. Kita akan menjadi manusia yang dibentuk identitas kita oleh platform-platform yang ada di dunia digital. Makanya itu perlu juga kita imbangi dengan sentuhan-sentuhan manusiawi kita. Supaya anak-anak kita jangan totally terpapar oleh karakter digital. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang lebih suka barangkali ketika di sosial media oh, ramai sekali. Banyak teman gitu ya. di-like komennya atau statusnya di-like banyak orang. Videonya, Youtubenya ditonton oleh banyak orang. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak punya teman. Mereka tidak bisa membangun hubungan yang hangat dengan yang lain. Ini problem. Nah, saya tidak akan cerita lebih dalam lagi tapi nanti mungkin dalam tanya-jawab ada sebenarnya persoalan-persoalan yang berat sekali yang akan kita hadapi untuk mendorong mendampingi anak-anak kita menuju kehidupan mereka yang potensial. Misalnya soal fenomena artificial intelligence. Bagaimana akan ada jutaan pekerjaan yang akan digantikan oleh robot dan itu bukan dalam hitungan yang lama. Kita lihat sekarang saja misalnya Bapak Ibu dulu di pintu tol itu selalu ada orang sekarang sudah tidak ada. Berapa ribu orang yang di PHK dari menjaga pintu tol itu saja. Semua dikati dengan teknologi, dengan sesuatu yang artificial intelligence. Ada banyak profesi yang akan digantikan oleh artificial intelligence. Lalu bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita ini menyongsong tantangan dunia ke depan. Masa-masa pandemi ini menurut saya adalah masa-masa yang momentum, golden momentum. Momentum emas bagi kita orang tua untuk melakukan itu, membuat sesuatu bagi anak-anak kita. Baik, terakhir Bu Wilsa. saya mendapatkan satu surat dari teman tapi sudah cukup lama. Tapi menurut saya ini masih relevan. Tugas setiap orang tua adalah mempersiapkan anak berpisah dari kita. Jadi ini kalau dalam parenting itu selalu digambarkan ada seekor burung di dalam sangkar yang mendorong anaknya untuk terbang keluar. Itu adalah simbol parenting. Bagaimana orang tua harus menyiapkan anak-anak ini untuk berpisah dari kita. Untuk hidup mandiri. Untuk tidak lagi tergantung pada kita. Untuk mencari kehidupan mereka sendiri. Maka inilah yang perlu menjadi pemikiran kita bersama. Peran kita ya di sini sebagai orang tua. Menyiapkan mereka menghadapi situasi yang sangat sulit seperti saat ini. Bahkan mungkin menyiapkan mereka untuk situasi yang lebih sulit daripada pandemi ini. Itu dari saya Bu Wilsa. Terima kasih. Mungkin yang untuk slide terakhir surat tadi bisa ditayangkan kembali. Saya ingin membacakannya untuk Bapak Ibu di malam hari ini. Oh ini ya. Tugas setiap orang tua adalah mempersiapkan anak berpisah dari kita. Maka anak harus disiplin, mandiri, bertanggung jawab. Mengkondisikannya butuh perjuangan dan butuh waktu. Orang tua yang murus pasti capek. Tapi bayar di muka jauh lebih ringan daripada harus bayar di belakang. Ini membuat saya jadi gimana gitu Pak Jusia. Baik. Dari materi Pak Jusia, ini peran orang tua ada yang benang merahnya tadi yang disampaikan oleh Ibu Yuni dan juga Pak Jusia yaitu tentang kreativitas, kolaborasi, kemudian komunikasi, dan satu lagi adalah kritik thinking ya Pak ya. Ya. Demikian juga dengan yang disampaikan Pak Jusia tentang tiga hal yaitu knowledge, emosi, dan juga spiritual itu juga penting untuk orang tua berperan memberikan itu kepada anak dalam masa pembelajaran jarak jauh ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke diskusi atau tanya-jawab Bapak Ibu. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat Zoom kita pada malam hari ini. Tetapi jika nanti ada yang bertanya karena ini juga disiarkan di Radio Nisa FM dan juga live YouTube Betani, maka nanti saya minta tolong penyiar yang ada di studio, silahkan nanti bisa chat ke sini untuk menyampaikan pertanyaan jika ada pertanyaan dari pendengar dan juga live YouTube ya. Saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama yang datang dari Bapak Budi Utomo. Ijin bertanya, guru apakah diperkenankan mendapatkan bantuan paket data karena tugas guru lebih besar menghabiskan pembiayaan dalam persiapan di awal untuk daring? Sampai kapan PJJD berlangsung dan apakah salah tiga jadi PTM di bulan September ini? Dan yang terakhir, apakah sudah ada panduan dari kurikulum tentang standar kelulusan maupun PKM atau capaian pembelajaran berkaitan dengan proses pembelajaran di masa pandemi? Terima kasih. Ada tiga pertanyaan dari Pak Budi Utomo, pertanyaan yang kedua tadi sama seperti yang ditanyakan oleh Ibu Lani, apakah PTM di salah tiga tetap akan dilaksanakan di belan September Ibu Yuni mengingat hari ini salah tiga zonanya adalah orange. Mungkin bisa Ibu Yuni jawab terlebih dahulu, Bu. Terima kasih, Mbak Wilsa. Saya akan coba menjawab dari Pak Budi ya. Yang pertama terkait bantuan kuota untuk guru, ini boleh, ini melalui dana bos, ini dibolehkan untuk guru dan siswa. Ini tergantung kebijakan dari masing-masing kepala sekolah. Kemudian terkait dengan PTM, apakah nanti tetap di September meskipun ini orange. Untuk membuka sekolah kita tetap mengacu pada SKT empat menteri. Yang pertama terkait yuninya harus kuning atau hijau dulu, kemudian harus ada izin dari pemerintah daerah dalam hal ini ketua gugus COVID. Kemudian sekolah sudah mengisi daftar periksa dan kepala satuan pendidikan sudah siap untuk melakukan PTM. Dan yang keempat adalah persetujuan dari orang tua. Ini penting karena memang kita ini PTM di tengah pandemi. Sehingga ketika orang tua tidak menyetujui anak tetap boleh mendapatkan layanan dengan BDR atau belajar dari rumah. Untuk bulan September memang kami rencana kami rencana memang akan membuka PTM di beberapa sekolah. Tapi tetap kita melihat dari yunanya dulu apakah salah tiga sudah yuna kuning atau hijau. Kemarin memang sempat kuning Mbak Wilsa tapi hari ini juga ada penambahan lagi yang hari ini tambah tiga lagi sehingga menjadi oran lagi. Karena memang yuna kuning itu kan risikonya sedang. Dengan risikonya sedang. kemudian tadi terkait dengan kurikulum terkait yang ketiga terkait dengan kurikulum panduan dari kurikulum tentang standar kelulusan maupun KKM. Dari dinas ini kita sudah sebenarnya dulu sudah menyusun terkait dengan panduan adaptasi kebiasaan baru dimana di sana ada contoh-contoh terkait penyusunan RPP bagi Bapak Ibu Burunya RPP yang sudah disederhanakan ini sudah ada. Nah kalau untuk tuntutan KKM namanya tidak mbak ya ini nanti kita akan sudah masuk Merdeka Belajar itu dengan penilaiannya dengan assessment kompetensi minimum. Ini kami juga masih menunggu assessment kompetensi minimum yang seperti apa nanti untuk penilaian bagi para peserta didik kita. Ambil jalan tapi yang jelas kurikulum yang dilakukan ini masih K13 tapi ada opsi tadi ada penyederhanaan terkait dengan kompetensi dasar sehingga kalau kami kemarin sudah kami pilih teman-teman dari MGMP maupun teman-teman dari guru-guru SD ini kita kumpulkan untuk menyusun RPP bagi perguruan bagi bapak-ibu guru di sekolah ini untuk tahun ajaran 2020-2021 seperti itu Mbak Wilsa baik jadi dari pihak dinas sudah melakukan berbagai persiapan terutama juga untuk PTM tadi ya Bu ya seandainya memang nanti di bulan September akan dilakukan begitu tetapi nunggu jurnanya ya betul belum-belum tentu kan Bu ya jadi orang tua juga tidak berkhawatir soalnya kan ini situasinya kan bisa naik bisa turun kan seperti itu betul oleh karena itu penting sekali kalau orang tua merindukan menginginkan anaknya juga belajar seperti sedia kala ya mulai sekarang sebenarnya kita juga harus menjaga yang namanya protokol kesehatan begitu ya seandainya memang harus keluar rumah bersama dengan anak-anak ya dijaga nggak lagi ada penambahan jadi saya setiap hari Bu lihat di itu informasi dari Dinas Kesehatan waduh nggak pernah lagi di satu positif jadi apa namanya keinginan untuk anak sekolah jadi berkurang lagi kan begitu yang berikutnya saya akan mengatakan pertanyaan dari Bapak Tugio S.A.G yang bertanya di masyarakat saya di masyarakat saya temukan sekarang menjadi malas karena mereka banyak beranggapan untuk naik kelas atau lulus mohon untuk solusi guru atau sebagai orang tua bagaimana Bu Yuni bisa juga nanti Pak Cusey menanggapi sebenarnya tidak seperti itu juga ya Mbaknya kita ketika PJJ memang untuk ketuntasan kurikulum ini sulit untuk dicapai tapi paling tidak ini memastikan bahwa anak-anak terkait pemenuhan layanan pendidikan itu mereka tetap akan mendapatkan jadinya kita pastikan mereka untuk mendapatkan layanan pendidikan di masa pandemi karena memang dengan PJJ ini kan harapannya juga untuk mengurangi warga satuan pendidikan tidak terpapar dengan COVID sehingga kita sebenarnya pengennya PTM tapi kan dengan kondisi seperti ini kan tidak memungkinkan karena tadi kesehatan keselamatan peserta didik ini menjadi prioritas utama meskipun dengan sekarang mempertimbangkan terkait dengan tumbuh kembang dan psikologis terkait anak-anak kita sehingga tidak juga dengan PJJ nanti tetap kita kebijakan dari sekolah kebijakan dinas kita yang penting bisa memberikan layanan seoptimal mungkin kepada para peserta jadi mungkin memang tidak kemudian serta-merta dimudahkan lalu standarnya turun sekali tidak supaya kita maklum ini ada COVID tidak begitu juga tetapi memang tetap ada standar minimal yang harus dipenuhi baik tentang yang tadinya anak itu tekun belajar sekarang jadi malas apa betul begitu Pak Joseph mungkin ada melihat fenomena-fenomena tertentu ya tentu itu ada ya tiba-tiba anak menjadi patah arang tidak punya greget lagi dalam belajar karena mungkin yang selanjutnya menjadi vitamin dia untuk belajar itu bukan subjek pelajarannya tetapi barangkali perjumpaan dengan teman-teman suasana sekolah perjalanan ke sekolah itu adalah vitamin-vitamin yang membuat anak itu bersemangat tapi kondisi ini tentu adalah bagi saya challenge tantangan kita sebagai orang tua harus menciptakan suatu kultur jadi ada dua yang namanya natur dan kultur Mbak Bilsa natur orang barangkali malas tetapi kalau dia tinggal di kultur yang rajin maka dia akan menjadi rajin Anda bisa bayangkan kita jalan-jalan ke Singapura saya yakin tidak ada satu pun dari kita yang berani buang sampah karena kulturnya buang sampah dendanya tinggi banget di sana gak mengantri di sana gak ada yang berani jadi kultur ini bisa kita bangun dalam keluarga kita contohnya misalnya saya baca buku saya kadang-kadang sengaja baca buku di depan anak-anak anak-anak pasti nanti terprovokasi untuk ambil buku dan baca bukunya dia ini kalau setiap hari kita lakukan itu akan membangun kultur naturnya dia malas natur orang semua pasti malas kecenderungan ya tidak semua tapi kecenderungan pasti malas ingin santai ingin relax tidur-tiduran gak ngapa-ngapain tidak kemana-mana ager tetapi kalau kita bangun kultur yang positif yang rajin yang optimis saya pikir itu bisa mengubah mengubah ada teori namanya behaviorism jadi perintah orang itu bisa dirubah karena situasi atau lingkungannya jadi nature dan nurture begitu ya Pak nature dinurture jadi culture betul-betul baik oke kalau pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dita Putri dengan adanya fleksibilitas dalam pembuatan kurikulum yang diatur oleh masing-masing sekolah apakah ada minimal atau maksimal jam pelajaran yang ditentukan oleh Dinas pada masa transisi ataupun masa new normal ini pertanyaan kepada Ibu Yuni ya Ibu jam pelajaran terkait dengan jam pelajaran nanti kita atur enggak sehingga durasi pembelajaran nanti ini akan dikurangi misalnya biasanya 40 menit nanti kita hanya 30 menit satu jambelnya kemudian maksimal 3 jam ketika nanti PTM di sekolah ketika PTM sudah dimulai nanti durasi pembelajarannya hanya maksimal 3 jam itu tanpa istirahat juga nanti istirahat itu di dalam kelas juga karena kita terkait dengan jaga darat sehingga nanti ketika PTM ini tidak ada istirahat maksimal ini 3 jam kemudian jam pelajarannya ini satu jambelnya ada 20 menit ini dikurangi tapi tanpa mengurangi kualitas ya Bu ya karena memang kita kan enggak boleh terlalu lama juga jelas kita harus menjaga terkait dengan kesehatan keselamatan beserta didik karena ada beberapa orang tua yang masih beranggapan ini Bu kuantitas jadi kok sekolahnya hanya 3 jam mungkin begitu ya anak saya dapat apa begitu mungkin padahal sudah diatur semikian rupanya ini kita ngatur dari guru-guru dari sekolah itu untuk mengatur shift belajarnya anak-anak ini nanti kan di shift tidak semua kan masuk jadinya satu hari masuk bisa satu hari BDR ketika BDR mereka tetap mendapatkan pelayanan pelajaran sehingga sama sebenarnya hanya mungkin terkait dengan optimalnya mungkin kurang ya jelas waktunya kan memang durasinya kan berkurang tapi paling tidak mereka tetap mendapatkan tidak terkait untuk layanan pendidikan ya baik ya terima kasih Bu Yuni yang selanjutnya pertanyaan dari Bapak Budi Utomo lagi ini untuk Pak Jose bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua supaya mengambil alih peran sebagai guru di tengah-tengah minimnya kesadaran dari orang tua sendiri serta bagaimana strategi tersebut dapat diterapkan gimana nih Pak Jose Halo Pak Jose Pak Jose bisa mendengar suara saya suara itu putus-putus di saya apakah bisa diulang pertanyaannya jadi putus nyambung putus nyambung ya Pak baik pertanyaannya adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua supaya mengambil alih peran sebagai guru di tengah-tengah minimnya kesadaran dari orang tua sendiri serta bagaimana strategi tersebut dapat diterapkan jadi yang memberi pemahaman ya Pak oke baik jadi ini pentingnya Bapak Ibu orang tua memiliki satu visi dalam dalam diri dia sendiri visi terhadap anak-anak kita ini mau diapain jadi visi inilah yang mendorong atau menjaga kita sebagai orang tua untuk berperan agar anak-anak kita bisa mencapai visi itu kalau kebanyakan orang tua memang tidak memiliki visi ini sehingga mengalir kehidupannya ya membiarkan anak belajar sendiri mencari sendiri bertanya sendiri tanpa kehadiran dari halo Bu Wilsa ya Pak Bu Wilsa apakah dengar saya ya lancar Pak disini lancar suara Bapak terdengar lancar oke halo Pak Jusy ya Bapak bisa dengar suara saya ya ini kayak ya oke sekarang sudah dengar ibu ya sudah ya oke baik baik Bapak Ibu inilah pentingnya orang tua memiliki satu visi dalam dirinya terhadap anak-anaknya jadi orang tua yang visioner selalu mau hadir dan terlibat di dalam kehidupan tumbuh kembang dari anak-anaknya dia akan menemani anaknya untuk bertanya sesuatu tentang hidup ini ya apa ini apa itu mengapa begini mengapa begitu bagaimana begini bagaimana begitu orang tua hadir di dalam pertanyaan-pertanyaan karena anak hadir di dunia ini dia gak ngerti apa-apa Bapak Ibu Anda bertanggung jawab untuk menjadi perantaraan mereka ke dunia ini dan mereka hadir gak ngerti apa-apa karena disana tidak ada kursus untuk hidup di dunia gitu ya gak ada gitu ya tetapi mereka ceprot gitu tiba-tiba hadir di dunia makanya kalau anak kecil itu lihat cicak itu waduh sense of wondering mereka wuh cicak gitu ya hanya gara-gara cicak mereka itu tiba-tiba menjadi matanya terbelala dan kagum gitu nah bagi saya orang tua harus hadir disitu bahwa oh itu adalah cicak gitu ya lalu anak mulai melafalkan apa itu cicak mulai memahami dunia ada seorang pendidik dalam pedagoginya dia seorang pendidik Amerika Latin namanya Paulo Freire itu menulis sebuah buku ya tentang pedagogi pendidikannya ada satu kata yang saya baca disana yang berjudul yang tulisannya begini ungkapannya it is reading the word and the word jadi ketika kita mengajari anak-anak tentang sebuah kata kita mengajari dia tentang sebuah dunia ya jadi jangan main-main dengan kata-kata yang kita berikan kepada anak-anak kita karena itulah yang akan membangun dunianya dia membangun imajinasinya dia kayalannya dia gitu ya jadi satu kata sangat penting bagi mereka orang tua yang memiliki visi akan selalu hadir akan selalu terlibat akan selalu berperan di dalam proses anak untuk menggenapi tujuannya kenapa dia hidup di dunia ini saya pikir kalau itu kita miliki Bapak Ibu kita akan bergairah 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 sebagai orang tua memiliki semangat antusiasme memiliki sesuatu yang meluap dari hati kita dan greget dari jiwa kita untuk mendampingi mereka hadir mereka ingin memberikan sesuatu ingin mengatakan sesuatu ingin menemani mereka saya pikir itu poinnya Bu Wilsa jadi kalau katakanlah banyak orang yang orang tua yang belum mau untuk repot dengan anaknya terus ngapain Anda punya anak memang Anda harus repot Anda harus repot jangan dikasih gurunya yang repot Anda yang harus repot pertama kali dan ini kesempatan kita untuk merepotkan diri dan ini ya value hidup kita karena bagaimana kita memperlakukan anak kita itulah value kita bagaimana kita menampilkan diri kita bernilai seperti apa bermakna seperti apa cara kita memperlakukan anak-anak kita itu jadi memang pendidik utama itu sebenarnya orang tua ya Pak ya ya oke ini sangat tuturan dari Ibu Yuni dan Pak Jose ini belum tuntas acara kita Bapak Ibu tapi saya merasa tadi sudah banyak sekali PR yang belum saya kerjakan ya sebenarnya orang tua baik lanjut ke pertanyaan berikutnya yang ini dari Bapak Adityawa Sigit STMT apakah orang tua juga ada pemantauan oleh pemerintah demi menjaga kualitas pendidikan anak-anak adakah peran dari RT RW mungkin bisa Ibu Yuni jawab dulu Ibu mari silahkan Bu baik ini dari Mas Aan ya ini oh iya Bu ya iya ini Mas Aan ini ini terkait untuk memantau ini belum juga ya Mbak ya sehingga Mas Aan ini kita belum ada pantauan hanya selama ini ada beberapa mungkin beberapa lingkungan yang di RT RW ini sudah mulai ini menyelenggarakan mungkin pembelajaran yang punya komitmen mestinya memang ini harus dibangun di masing-masing RT RW itu bagus juga ya tadi seperti Jogo Putra tadi apa mungkin jaga belajar jaga sekolah itu monggo istilahnya apa tadi dengan ada ada satu guru di lingkungan itu mengumpulkan beberapa anak ini untuk belajar bersama hanya untuk pantauan secara langsung ini ini belum justru kami dari dinas pendidikan ini kami baru membangun sistem juga ini Mbak Bilsa Mas Aan ya ini untuk ini bagaimana kita bisa memantau orang tua ketika mendapatkan ini ya dari mendapatkan pembelajaran dari sekolah ketika mendampingi anak belajar sekolah apakah anaknya ini juga memberikan apa untuk saling berinteraksi enggak nah ini baru baru kami bangun sehingga kami harus memantau sejauh mana perang orang tua ketika mendampingi anak-anak untuk belajar ya ini memang nggak mudah Mbak Bilsa ini kami PR-nya ini pandemi ini luar biasa ini baik dari Bapak Ibu Guru orang tua maupun seswa termasuk kami dari dinas ini bagaimana kami memberikan layanan yang terbaik karena contoh saja untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu bagaimana saat ini kami memberikan ini memberikan layanan dengan home visit ya kebetulan disalah tidak ini kita ini menggunakan yang namanya sedo teacher ya sedo teacher guru bayangan ini membantu ini membantu anak-anak berkebutuhan khususus ketika mendapatkan layanan pendidikan sehingga mereka akan home visit ke rumah ini kami gilir dan bahkan kami di kota Salatiga ini kami mempunyai layanan untuk anak-anak ABK anak-anak berkebutuhan khusus ini yang namanya SRC atau Smart Resources Center ini layanan terkait ABK dan ini sudah jalan minggu kemarin kita menerima layanan anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pelajaran di SRC ini digantikan dengan para GPK para sedo teacher nah ini ini merupakan layanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus ya sehingga tadi kalau pantauan untuk orang tua ini belum ya tapi kami berupaya nanti dari sehingga sejauh mana orang tua ini nanti dalam mendampingi putra-putrinya ketika mendapatkan PCJ dari sekolah mungkin itu ya saya rasa karena memang orang tua adalah mitra ya Bu dalam hal pendidikan anak bagi sekolah yang dilakukan oleh Pak Jose tadi di RTRW itu sebenarnya juga merupakan salah satu upaya untuk memantau diri sendiri yaitu memberikan kontribusi justru kalau menunggu pemerintah mungkin pemerintah kan tidak selalu bisa melakukan segala sesuatunya dalam waktu yang cepat begitu kan jadi kesadaran dari kita masyarakat orang tua sebagai bagian dari masyarakat untuk melakukan itu tadi pemantauan saja sendiri berkolaborasi dengan sekolah biar sekolah begitu ya Bu ya baik terima kasih untuk Ibu Yuni pertanyaannya dari Mas Aan sudah dijawab saya jadi tahu sekarang ya nama panggilannya Mas Aan ikutnya ada Ibu Yuliana Hesti Agro Meeting dari SD Mountain View terima kasih untuk Ibu Yuliana izin bertanya sejauh mana orang tua berperan dalam membantu anak dalam belajar seperti contoh ketika mengerjakan tugas dari guru apakah orang tua mengecek terlebih dahulu tugas anak sebelum dikirimkan ke guru lalu bagaimana remediasi di PJJ ini bisa dilakukan ini pertanyaan yang kedua yang ketiga apabila siswa tidak mengerti atas materi yang diberikan guru apakah guru terbuka ketika siswa datang bertanya ini bisa dijawab oleh Ibu Yuni terkait untuk tugas-tugas yang diberikan kepada siswa kami sebenarnya juga sudah seringkali kami menyampaikan anak-anak jangan diberikan tugas terlalu banyak yang pertama apalagi untuk SMP kalau SMP itu dengan mapel berbagai macam mapel ini satu mapel belum selesai tambahan lagi anak nanti tambah bingung dan malah saja distres juga nah tentunya tidak semua maaf tidak semua orang tua kan juga memahami terkait dengan materi atau tugas mungkin yang diberikan kepada para siswanya tapi paling tidak mungkin orang tua ngecek ya apa sudah dikerjakan nak mungkin nanti sebelum mungkin diserahkan ke guru ini mungkin perlu dicek oh kemarin ada tugas ini sudah kerjakan belum mungkin sejauh itu kemudian terkait dengan remediasi di PCJ ini nampaknya juga enggak dalam arti tugas-tugas yang diberikan ini sepengetahuan kami selama ini tidak ada ini tidak ada anak harus remedi kalaupun harus merevisi atau meremedi tugas-tugas ya enggak bergerak sih dan guru ini memang siap kalau misalnya orang tua ataupun anak mungkin akan bertanya guru kita ini terbuka terkan guru-guru SD SMP pun ada yang memvisit juga ketika anak mungkin tidak punya gawe mereka juga ada yang hadir ke rumah untuk mengecek juga untuk memberikan layanan pendidikan pada siswa-siswi sehingga pada prinsipnya kami juga menekankan pada guru-guru kami berikan layanan yang terbaik untuk serta kita apalagi masa pandemi seperti itu Mbak kalau boleh sharing di sekolah anak saya itu kalau ada tugas dari guru saya tetap ngecek jadi walaupun dia mengerjakan di rumah dan bisa membuka materinya kembali artinya open book bisa nyontek lagi materi yang tadi saya rasa itu tidak masalah tapi saya menekankan kepada anak saya coba dikerjakan terlebih dahulu sendiri kalau tidak bisa baru buka-buka tadi materi yang sudah diberikan oleh guru seperti apa dan sebelum disubmit karena memang saya yang melakukan submit saya cek aja jika ada yang sekiranya salah saya hanya bertanya yakin jawabannya begini kalau dia yakin ya sudah saya submit saja jadi memang orang tua harus berperan di sini juga jangan asal atau disubmit kebalikannya orang tua yang mengerjakan tugasnya nah ini bikin malas kemudian juga masalah komunikasi juga di sekolah anak saya kebetulan karena ada whatsapp grup juga jadi kalau ada apa-apa itu pasti orang tua akan bertanya konfirmasi dan guru dengan sikap juga menjawab dengan baik sehingga komunikasi tetap jalan begitu oke nah ini saya mau ke Pak Josie ini untuk pertanyaan yang berikutnya Pak Josie mungkin Bapak punya apa ya semacam tips begitu untuk pertanyaan yang ini dari Ibu Sri Muryatu puji Tuhan Bapak Ibu kita bisa mengikuti izin untuk bertanya kalau kelas 1 kalau daring bagaimana ya soalnya kelas 1 saja baca belum bisa nulis saja kadang masih dituntun kadang buat angka saja kebalik jadi orang tua menghendaki untuk masuk di sekolah solusinya seperti apa ini terkait anak yang kelas 1 ya memang di masa-masa ini mereka belajar membaca menulis huruf angka begitu sedangkan kalau di sekolah mungkin guru telaten sabar ngajari ya kalau di rumah yang itu tadi Pak Josie yang kedekatan yang misi mungkin Pak Josie punya tipsnya untuk ini ya ini memang problem anak saya juga kelas 1 SD tetapi bersyukur karena waktu TK cukup sudah bisa membaca menulis dan berhitung jadi ketika masuk kelas 1 sudah lebih ini ya pas pandemi ini lebih terbantu tetapi saya juga mendengar bagaimana para parents ya orang tua mengeluh hal itu jadi anaknya belum bisa menulis belum bisa membaca belum bisa berhitung tetapi semua secara daring ini memang berat sekali ya saya bisa memahami bagaimana perasaan orang tua dalam hal ini tapi memang mungkin akhirnya memang peran itu harus diambil orang tua untuk mengajari mereka tentang abjad untuk mengajari mereka menyambung kalimat gitu ya itu memang harus kembali lagi ke orang tua saya pikir karena tidak ada saya pikir tidak ada jalan lain siapa lagi karena guru pasti juga sangat sibuk sekali satu murid satu kelas katakanlah 30 murid setiap anak bertanya dia menghabiskan berapa banyak energi dan waktu untuk melayani satu demi satu mau gak mau yang efektif adalah kita peran itu tanggung jawab itu kita ambil dan kita mengajari mereka ya pelan-pelan ya namanya mengajari kan kita bisa melakukan banyak cara kreativitas untuk mengajari anak-anak belajar tentang huruf tentang membaca gitu ya itu pasti ibu bapak akan menemukan jalannya sendiri karena setiap anak pasti beda-beda ada anak yang kinestetik ya dia mungkin lebih bisa masuk cepat belajar kalau dia banyak mungkin sambil menari sambil tiktokan gitu ya sambil sambil apa dia mulai bisa menghafal atau anak yang visual dia mungkin dengan menonton huruf itu dia mungkin bisa mudah menangkap atau yang auditory yang mendengarkan didongengin dan sebagainya dia akan lebih gampang ada banyak tipe anak anda juga punya karakter masing-masing anak punya karakter saya pikir apa sinergi itu harus ditemukan antara orang tua dan anak dalam situasi seperti ini untuk bisa menemukan jalan terbaik bagi kita semua gitu ya baik terima kasih Pak Jose aduh jadi ini PR-nya betul Pak banyak sekali Pak apalagi untuk yang apa namanya bekerja ya orang tuanya kedua-duanya harus bekerja saya juga sebenarnya bekerja tapi di rumah kan tapi ya sama saja sebenarnya pagi harus mendampingi anak sekolah saya kadang curi-curi juga untuk membalas whatsapp dari mahasiswa dan sebagainya curi-curi untuk mengirim email dan sebagainya tapi sama saja setelah kakaknya ada ring selesai setengah 10 atau jam 10 dilanjutkan adiknya sampai kurang lebih jam 12 siang lah begitu dengan segala pekerjaannya sudah selesai baru setelah itu jam makan siang menyiapkan makan siang buat mereka lalu saya kerjanya kapan tapi orang tua nggak boleh egois ya Pak Jose karena ini waktunya kita dekat dengan anak terima kasih untuk Ibu Yeni Indriana menyampaikan apresiasinya untuk Ibu Yumi karena sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Yeni Indriana tadi Bu tentang peserta didik yang berkebutuhan khusus baik apakah masih ada pertanyaan lagi kalau dari kolom chat sudah tidak ada ada apresiasi juga dari Ibu Ibu Yuliana Hesti Agrami untuk Ibu Yumi Bapak Ibu mungkin yang belum menuliskan di kolom chat bisa langsung saja jika ada pertanyaan untuk Ibu Yumi atau untuk Bapak Jose di malam hari ini boleh kami berikan waktu mungkin juga Bapak Ibu ini adalah orang tua yang juga harus bekerja kan ini peran ganda berarti ya satu sisi bertanggung jawab untuk pekerjaannya sendiri di sisi yang lain anak ini juga penting nggak boleh kita abaikan monggo silahkan jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh atau mungkin sumbang sisaran cara mungkin Bapak Ibu punya strategi khusus di rumah ketika harus menghadapi anak yang belajar secara daring PJJ di rumah ada caranya mungkin cara membagi waktu Bapak Ibu antara bekerja dengan mendampingi anak pembagian peran dengan suami mungkin seperti yang dilakukan oleh orang tua yang harus bekerja dua-duanya suami istri boleh adakah dari Bapak Ibu peserta yang berbagi juga boleh-boleh silahkan ibu siapa ya ibu rohmat oh ibu rohmat ini saya kira nama bapaknya ibu ibu dari mana ibu dari getasan salah tiga getasan popak ibu berprofesi sebagai guru atau enggak sebagai perangkat dosa oh ya baik-baik boleh sharing silahkan ibu yang diberikan berkaitan dengan PJJ kendala dari anak kami kami kan juga memantau dalam pembelajarannya itu anak kami meminta untuk diberikan materi penjelasan materi sebelum ada pemberian soal mungkin dari pemberian materi itu bisa melalui seperti ini melalui zoom meeting dan materi itu bisa dijelaskan melalui zoom meeting seperti ini karena kalau tanpa ada penjelasan mungkin penyerapan anak pelajaran yang diberikan yang harus dikerjakan tugasnya itu akan kurang maksimal dan bahkan anak itu merasa agak jenuh di rumah mulai saat ini karena pembelajarannya kurang 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 nyaman lah menurut menurut anak karena dia menginginkan sebenarnya lebih enak kalau bertemu langsung dengan guru kalau bertemu langsung itu bisa kalau ada sesuatu yang kurang paham bisa langsung bertanya mungkin bisa melalui aplikasi seperti ini diimplementasikan untuk pembelajaran anak itu terima kasih masukkan dari kami sebagainya karena kami pun juga membutuhkan anak-anak itu benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh terima kasih ibu kalau boleh tahu kalau di sekolah anak ibu sudah menerapkan hal ini atau belum kemarin saya tanyakan itu sudah ada zoom seperti ini belum belum kalau selama ini dikasihnya seperti apa kasih tugas dan untuk penjelasan materi itu kurang seperti itu terima kasih iya mungkin ada tanggapan dari ibu Yuni terima kasih ibu Rohmat alhamdulillah kalau di sekolah-sekolah kami kita kan masing-masing sekolah sekarang ini kan membuat aplikasi-aplikasi sederhana termasuk mungkin google classroom itu ada sehingga ketika penyampaian materi ini bisa melalui kita zoom juga bisa sehingga ketika sebelum memberikan soal-soal para bapak ibu guru ini juga memberikan materi terlebih dahulu sehingga dengan membuka zoom seperti ini juga membuka tadi google classroom ini sudah masing-masing sehingga ini saling apanya memang ini banyak terkait dengan kreativitas dan inovasi bapak ibu guru di masing-masing sekolah nah tentunya juga bisa memberikan melalui video video terkait dengan pembelajaran kan ini juga bisa sehingga ini dilakukan kemarin kami sudah simulasi kami kemarin simulasi di sekolah terkait untuk PTM nanti itu juga dengan video pembelajaran ini di SD ini luar biasa betul mungkin Anubu bisa disampaikan saja ke sekolah melalui paguyupan masing-masing biasanya ada paguyupan disampaikan saja ke wali kelas nanti dari wali kelas akan menindaklanjuti dan seperti itu satu lagi bisa dan itu berkaitan untuk kedisiplinan anak kalau anak-anak masuk sekolah melalui tetap tidak untuk jam pembelajaran itu apakah sudah disesuaikan upamanya seperti hari-hari kemarin sebelum ada covid itu kan pembelajarannya absensi pagi terus jam pembelajarannya mungkin satu hari itu ada tujuh mata pelajaran itu apakah sudah seperti itu ya kami memang belum tanya untuk anak seperti itu ibu di kami mungkin di lingkungan di salah tiga kami kan sudah memberikan rambu-rambu contoh-contoh RPP menjadi pegangan bagi Bapak Ibu Guru sehingga mungkin dari sekolah ini kan semuanya sudah punya strategi pembelajaran sendiri-sendiri mungkin berbeda satu sekolah dengan sekolah yang lain tapi paling tidak kami sudah ada ramu-ramu terkait bagaimana untuk RPP bagi pegangan bagi Bapak Ibu Guru tadi dengan penyederhanaan kadenya mungkin diambilkan yang inti-inti saja yang esensial saja sehingga tidak semua diberikan ini masing-masing sekolah ini punya strategi pembelajaran sendiri dan waktunya pun ibunya ini kan sudah diatur ya sekolah sekolah sudah punya jadwal akademik secara teknis ini ada di sekolah untuk komunikasikan saja melalui wali kelas sehingga mungkin nanti dari Pak Bu Yuban nanti bisa disampaikan itu ya Ibu Rohmat iya betul memang betul Ibu kalau bisa itu memang materi disampaikan terlebih dahulu supaya anak atau paling tidak orang tua bisa menyiapkan materinya seperti misalnya kalau orang tua harus bekerja tidak mungkin menampingi anak sekolah dari sudah ada dicetak di print jadi nanti tinggal memberitahu anak ini nanti belajarnya tentang ini dibaca-baca terlebih dahulu supaya ketika guru menjelaskan melalui Google Classroom Meeting itu anak sudah tahu hari ini saya mau belajar apa dan di sistem di sekolah anak saya juga betul-betul jadi ketika meeting seperti ini juga direkam jadi kalau orang tua ingin meminta rekamannya karena tadi belajar apa ya anak saya begitu bisa meminta orang tua bisa melihat kembali anak-anak juga bisa melihat kembali apalagi yang masih TK itu kalau dulu katanya besok gede mau cita-cita jadi apa YouTuber aduh kok jadi YouTuber sih padahal sekarang semua guru jadi YouTuber ya Bu ya karena bikin konten-konten video untuk anak TK kan harus menarik dan itu diunggah di YouTube akhirnya itu terjadi kalau dulu kan tidak dan kata Bu Riyama ya Pak Jose ya semua akan TikTok pada waktunya karena mungkin konten TikTok ini juga menarik untuk anak-anak mereka belajar ya oke baik saya akan melanjutkan pertanyaan waktu kita semakin mepet ini Bapak Ibu ada pertanyaan yang masuk di WhatsAppnya Radio Elisa yang pertama dari Ibu Ida di Grobel untuk sekolah tatap muka apakah dilakukan di semua sekolah atau tidak di kota Selatiknya itu pertanyaan pertama kemudian yang kedua dari Ibu Riani di Kemiri pembelajaran lewat radio apakah memungkinkan karena kami HP terbatas tapi punya radio mungkin itu pertanyaan terakhir oh ini ya private oke yang pertama Ibu Yuni tadi sedikit sudah disinggung ya Bu ya soal PTM tadi ya Bu ya oke ini untuk PTM nanti kami akan uji coba kami akan uji coba hari ini tadi kami sudah rapat juga dengan tim gugus tugas kota ini akan dilanjutkan nanti hari Kamis kami melihat dari hasil monef kami ketika siapan sekolah ya ketika akan PTM sehingga nanti bisa juga kita sudah yuna kuning tapi ketika ada kasus di di daerah tertentu ya mungkin ini ada sekolah yang belum bisa buka ya kami tergantung nanti juga dari bagaimana kesiapan ketika mengisi daftar periksa yang ada di sekolah ya termasuk tadi izin orang tua karena ternyata tadi dari hasil monitoring kami dari SD SMP ya contohnya saja SMP itu yang setuju untuk PTM itu baru 79% sehingga tidak semua orang tua ini setuju untuk utaputinnya untuk PTM ya sehingga ada yang tidak setuju ada yang masih ragu-ragu ya masih ragu-ragu mau PTM enggak ya mau BDR enggak ya sehingga tidak memberikan jawaban kemudian di SD pun juga seperti itu ya itu sekitar 74% nah sehingga memang tidak semua sekolah nantinya kita lihat dulu ya sehingga ini masih kami kaji pertama terkait dengan jodanya dulu kemudian terkait dengan kesiapan sekolah ya apakah sudah betul-betul siap untuk PTM dan yang berikutnya terkait dengan izin orang tua karena ternyata memang ada yang tidak mengizinkan kemudian terkait dengan pembelajaran di radio ini juga kami mengakomodir juga masukan-masukan dari masyarakat ya ketika mereka tidak memiliki Huawei ya tidak memiliki smartphone kenapa enggak dari radio sehingga kami berupaya kita kerjasama dengan Disko Minfo kami kerjasama dengan guru-guru dengan MPMP untuk menyusun materi pembelajaran bagi sesuai-sesuai baik untuk SD maupun untuk SM ya sehingga ini bagian dari paling tidak kita kan tetap memberikan layanan bagi anak-anak mungkin yang tidak memiliki Huawei biasanya mungkin satu mungkin satu rumah putranya tidak mungkin ya kan hanya memiliki satu mungkin untuk bekerja orang tuanya nah ini kan harus gantian radio pun kan bisa nanti bisa melalui lewat HP juga ya bisa diakseskan nanti melalui smartphone juga mungkin ini juga membantu memberikan layanan bagian dari memberikan layanan pendidikan bagi peserta ide kita nanti Mbak Elisa baik Bu Yuni untuk Radio Elisa tentu siap ya untuk berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Diskom Info juga radio publik ya Bu ya untuk bersama-sama membantu pembelajaran lewat radio dan ada yang menarik juga nih karena Pak Josep punya sebuah program sekolah di radio harus diceritakan Pak Benar jadi pemikiran kami sudah menginisiasi ini sejak bulan Maret ya ketika pandemi ada jadi kita melihat bahwa ternyata memang tidak semua anak-anak ini memiliki gadget memiliki internet memiliki kuota ada banyak sekali anak-anak yang harus menunggu orang tuanya pulang kerja supaya mereka bisa mendownload tugas-tugas dari sekolah jadi itu cukup malam sekali mereka sudah ngantuk ada juga kemarin satu cerita yang sangat tragis terjadi di Jawa Barat seorang bapak berani mempertaruhkan hidupnya mencuri gadget atau HP agar anaknya bisa belajar secara daring secara online akhirnya dia tertangkap dan kejari itu datang ke rumah dia dan memberi hadiah handphone memberi hadiah kepada anak agar tetap bisa belajar walaupun ayahnya tetap harus mempertanggungjawabkan secara hukum tetapi itu sebuah cerita yang sangat tragis bagi kita semua bagaimana banyak ketika kita dituntut untuk belajar online banyak dari masyarakat kita belum memiliki fasilitas itu maka kebetulan kami sejak tsunami Aceh ya 2000 berapa itu 2004 ya 2004 sudah terjun ke lokasi bencana jadi kalau ada bencana terjadi bahkan terakhir di Palu di Lombok di Serang di Banten di Jogja di Padang kami selalu datang ke tempat bencana jadi ketika Bu Wilsani salah satu orang yang juga sudah belajar bersama kita dan juga menjadi volunteer juga ketika bencana terjadi maka tidak ada komunikasi sama sekali di wilayah itu ya handphone mati jaringan mati semua mati hanya radio yang bisa untuk menjadi saluran komunikasi maka kami datang ke lokasi itu mendirikan radio darurat yang bisa meng-cover satu kota kabupaten lalu kami membagi-bagikan radio secara gratis juga kepada pengungsi dalam bentuk radio solar atau cahaya matahari jadi dia tidak pakai baterai tidak pakai listrik atau yang diengkol wind up radio jadi pakai dinamo tidak pakai listrik juga tanpa baterai jadi masyarakat tetap bisa mengakses pendidikan nah ketika terjadi pandemi maka ini menjadi pemikiran kita kenapa kita tidak lakukan itu juga sekarang radio pasti bisa dimana saja kapan saja dengan biaya yang sangat murah itu bisa menjangkau masyarakat untuk berkomunikasi jadi kami membuat yang namanya radio sorry sekolah di udara dan salah satunya juga bekerja sama dengan Elisa radio yang ada di salah tiga ini nah saya sangat senang sekali ibu kepala dinas tadi memberikan suatu visi untuk juga melibatkan media radio ini satu satu hal yang sangat positif dan saya akan dukung dari Jakarta apa yang bisa kita bantu untuk masyarakat di salah tiga supaya masyarakat bisa menikmati anak-anak bisa mendapatkan hak mereka untuk belajar tanpa terganggu oleh ketiadaan fasilitas digital yang mereka miliki itu dari saya bu Wilsa terima kasih program sekolah di udara ini bisa didengarkan di radio Elisa setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore di acara Kids Club untuk selama kurang lebih 1-2 bulan ini kami mengundang anak-anak yang kemarin ini Pak Jose di salah tiga anak-anak S di kelas 1 dan sekarang mereka sudah naik kelas 2 itu mereka membuat cerpen kemudian dibugukan dan itu sudah dilaunching oleh Pak Gubernur Jateng Pak Ganjar Tanowo nah ini setiap hari mereka siaran di radio Elisa hanya membacakan saja hasil karya mereka cerpen mereka kemudian disambung dengan sekolah di udara jadi supaya lebih apa ya menarik lah ya tidak kalau menariknya dengan Youtube pasti iya baik rupanya waktu sudah tidak memungkinkan lagi sebenarnya masih ingin sekali berdiskusi panjang lebar dengan Ibu Yudi dan Pak Jose serta Bapak Ibu disini tapi tidak mungkin jadi sebelum kita tutup mari Ibu Yudi jika ada yang disampaikan kepada para peserta silahkan Ibu ya terima kasih Mbak Winta kepada Bapak Ibu Guru kepada para orang tua kami pesan ketika kita masih di masa pandemi ini tolong tidak terpatu protokol kesehatan ya karena ini protokol kesehatan ini ya yang bisa kita terhindar dari COVID itu ya kalau kita mentaati protokol kesehatan terkait dengan anak-anak kita ya apalagi sekarang di kota Salatiga ya ini kita kan sudah menerapkan peraturan wali kota nomor 17 tahun 2020 terkait protokol kesehatan ini sudah ada sanksi ya sanksi sosialnya seperti mungkin menyapu jalan ya sudah ada sehingga tolong patuhi kemudian tolong jaga putra putri kita ya ketika anak-anak keluar tolong memakai masker kemudian juga tolong gambingi putra putri kita ketika putra putri kita ini belajar mungkin kalau bisa malam ya tidak apa-apa malam kalau memang pagi tidak bisa tapi paling tidak dengan bimbingan arahan dari orang tua insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang cerdas anak-anak yang unggul anak-anak yang berkualitas dan tentunya ini juga dalam rangka menciptakan generasi emas tahun 2045 dan terima kasih Mbak Elisa tadi dari anak-anak kami SD Marusukirini 77 ya ya betul sudah melanceng buku dan sudah disampaikan ya di udara melalui radio Elisa ini kami ucapkan terima kasih ya karena memang mereka anak-anak hebat anak-anak kelas satu ini sudah bisa membuat cerita dan itu dibukukan dan kemarin sempat untuk dilonceng oleh Pak Gubernur ya tentunya kami mohon kerjasamanya ya sehingga kita tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Salatiga dan masyarakat di Indonesia pada umumnya terima kasih selamat ya terima kasih Ibu Yuni Pak Josi silahkan terima kasih ini sebagai kata penutup Bapak Ibu pahlawan-pahlawan yang besar nama-nama besar dalam sejarah dunia itu selalu lahir dari masalah-masalah yang besar jadi mereka tidak pernah lahir dari masalah-masalah yang remeh-temeh atau yang sepele tetapi mereka besar karena mereka lahir dan bisa mengatasi masalah-masalah yang besar demikian juga kita sebagai orang tua dan juga anak-anak kita ini masalah besar pandemi ini bukan masalah Indonesia bukan masalah-salah tiga atau Indonesia tetapi masalah dunia ini masalah besar tapi kalau kita bisa melewati situasi yang sulit ini saya sangat percaya sebagai orang tua anak-anak kita ini nantinya 10 tahun 20 tahun 30 tahun lagi akan menjadi orang-orang yang besar karena mereka punya satu cerita cerita-cerita besar dalam hidup mereka bagaimana bisa mengalahkan pandemi ini kesulitan apapun mereka akan lewati bisa atasi karena Anda sebagai orang tua mendampingi mereka dalam situasi-situasi seperti ini hadir untuk mereka jadi ini ini panggilan sejarah bagi kita Bu Bilsa panggilan sejarah kita jadi ini satu hal yang mungkin tidak akan terulang lagi dalam sejarah pandemi ini sesuatu yang momentum yang luar biasa bagi kita dan anak-anak kita terima kasih jadi kita rekan bersama ya Pak oke baik kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan dan juga sharingnya Ibu Yuni serta Pak Josie di malam hari ini yang sangat bermanfaat yang ternyata tadi kita di awal itu datang dengan masalah tapi mendapatkan solusi pencerahan di akhir pertemuan kita malam hari ini termasuk juga kolaborasi tadi dengan Dinas Pendidikan dengan Heartland dan juga ini ternyata Bapak Tugio juga merintis Radio Komunitas di Bantul bolehlah kita berkolaborasi bersama tentunya baik Bapak Ibu saya menutup untuk web seminar pendidikan pada malam hari ini semoga saja bermanfaat untuk kita semua dan kita tentu tidak hanya sampai di sini kita berharap akan ada web seminar berikutnya yang bermanfaat untuk kita semuanya dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di tautan yang sudah disampaikan oke sebelum ditutup kita mesti harus wajib foto bersama ya saya juga mengucapkan terima kasih untuk full support dari Bethany School dan juga Bethany Multimedia Center yang sudah mendukung kegiatan ini baik kita mau mulai foto bersamanya Bapak Ibu yang belum menyalakan video ya dari tadi videonya obvious sekarang sudah terlihat cantik dan gampang ya di tengah-tengah apa namanya malam hari ini wajahnya sudah wajah lelah pasti tapi masih ceria untuk mendengarkan sharing dari Tarasunda oke saya akan mulai dari yang pertama satu dua tiga oke sudah yang pertama sudah saya foto kemudian yang berikutnya yang di kamar berikutnya ada yang belum menyalakan videonya kita tinggalkan saja kah baik satu dua tiga oke ya Bapak Ibu dengan demikian berakhir sudah untuk web seminar pada malam hari ini kami akan memberikan sertifikat keikusertaan Bapak Ibu tetapi kami tetap menunggu untuk dilengkapinya data daftar hadir supaya nama bisa dicantumkan di sertifikat tersebut saya Bilsa pamit undur diri terima kasih banyak untuk narasumber Ibu Yuni Ambarwati Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatika dan juga Bapak Jose Marwoto Direktur Heartland Network sudah bergabung bersama kami dan sharing bersama kami terima kasih juga untuk kebersamaan Bapak Ibu beserta semuanya selamat malam semoga bermanfaat untuk semuanya salam sehat dan maju terus pendidikan untuk anak-anak kita di Indonesia selamat malam selamat malam selamat malam